Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like dan share Tuan-tuan dan perempuan, sebelum saya mulakan, saya ingin mohon untuk anda Untuk anda mengenang semula bagaimana Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Dengan penuh bijaksana, Baginda dapat mengurus, mentabir negara Menjadi payung negara Malaysia dengan amat hebat Kerana Baginda lah yang pertama-tama menghadapi cebaran yang sangat-sangat besar Di mana negara Malaysia menghadapi pandemik pertama Kedua, negara Malaysia turut mengalami kemuruan politik Keadaan politik yang amat-amat rumit Tapi Baginda yang dipertuan agung Tidak pernah pun Baginda Jauh daripada rakyat Baginda tidak pernah jauh daripada rakyat Baginda sentiasa berada di hati rakyat Malah Baginda turut Terkenal dengan kejutan-kejutan yang amat luar biasa Makan di KFC Makan di warung Jalan di banjir Tolong orang susah di tengah jalan Inilah Seri Paduka Baginda Terbaru ini Yang dipertuan agung Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sekali lagi mencemar duli Dengan Baginda dan agung dan permaisuri agung Berkenan melawat bazar ramadhan Di mana? Di Labuan Walk Hoi jauh ni Yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Ria'yatuddin Al-Mustafah Bila Shah Dan Raja Permaisuri Agung Tunku Aziza Aminah Maimuna Iskandarya Berkenan meluangkan masa Melawat bazar ramadhan Di Labuan Walk Di pusat bandar Di sini hari ini Ketibaan Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Dan juga Raja Permaisuri Agung Telah disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Iaitu Rituan Ismail Dan ketua-ketua jabatan kerajaan Kira-kira pada jam 3.55 minit petang tadi Kehadiran yang dipertuan agung Dan Raja Permaisuri Agung itu Jelas menceriakan Of course Menceriakan semua pengunjung dan peniaga Di bazar berkenaan Kalaulah tiba-tiba Baginda yang dipertuan agung Datang pergi ke bazar Ke gerai tempat saya berniaga Aduh Bepeluh-peluh Memang bangga betullah Al-Sultan Abdullah Dan Tunku Azizah Berada di Labuan Dalam lawatan 3 hari Sehingga 2 April Sehingga 2 April Dan di jadual berangkat Menghadiri majlis berbuka puasa Di Masjid Jamek An-Nur Di sini nanti Seorang pengunjung bazar Yang dikenali sebagai Junaidi Abdullah 49 tahun Yang jelas teruja dengan kehadiran 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 pasangan diraja itu berkata Ia adalah detik paling manis Yang tidak dapat dilupakan Menyaksikan kehadiran seri paduka Baginda berdua Melawat Bazar Melawat bazar itu Dan beramah mesra dengan peniaga Serta pengunjung Sangat mengujakan Nah itu katanya Oke Jadi daulat Tunku Ampun Tunku Beribu-ribu Ampun Sembapati Harap diampun Kami rakyat jelata Sangat gembira Dan kami mendoakan Semoga baginda berdua Terus akan Dipanjangkan usia Terus akan sihat Sehingga akhir hayat Dan Yang paling penting Digarhayut Tunku Semoga Kerajaan Baginda Tunku Akan terus makbur Aman, damai Dan bahagia Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat Bergomadik channel ini Hari ini kita pergi memancing Memancing di sungai yang indah Inilah Kita mengambil masa Untuk bertenang Dan Ya bertenang lah Tapi sebelum itu Saya ingin ucapkan Bilion Terima kasih kepada semua Yang sudah tekan butang subscribe Like dan share Terima kasih juga Yang sudah join member Haa baik Berita yang menggemparkan Seluruh Malaysia Pastinya Tentang kes SRC Najib Razak Disahkan Najib Razak Tidak ada harapan Lagi Dan Najib Razak Akan sah Mereput Di dalam penjara Dan dia akan Menghabiskan Masa hidupnya 12 tahun Di penjara Dengan ini Kes SRC International 42 juta Ringgit Malaysia Mahkamah Persekutuan Mengesahkan Telah menolak Permohonan Semakan Najib Razak Dengan itu Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Akan terus Menjalani Hukuman penjara 12 tahun Yang telah Dijatuhkan Terhadapnya Di dalam Kes Rasuah SRC International Yang berjumlah 42 juta ringgit Raysiang Panel Hakim Mahkamah Persekutuan Dengan itu Telah menolak Permohonan Semakan Najib Razak Terhadap Sabitan Dan Hukuman Terhadapnya Dalam Kes Rasuah SRC International Berjumlah 42 juta ringgit Empat Hakim Telah Membuat Keputusan Untuk Menolak Permohonan Itu Manakala Satu Lagi Hakim Telah Menentang Yaitu Hakim Abdurrahman Bagaimanapun Dengan Majority Empat Satu Itu Maka Dengan itu Najib Kalah Dan Disahkan Dia Akan Meneruskan Hukuman Penjaranya Selama 12 tahun Di Mahkamah Tuan-tuan Dan Puan-puan Yang Dihormati Sekalian Itulah Nantijahnya Kalau Ambil Rasuah Keputusan Majority Itu Dibuat Oleh Panel Hakim Mahkamah Persekutuan Iaitu Roz Zahira Roz Zaria Bujang Nordin Hassan Serta Hakim Mahkamah Rayuan Iaitu Abu Bakar Jais Keputusan Hari ini Selari Dengan Keputusan Yang Telah Dibuat Pada 23 Ogos Tahun Yang Lalu Yang Lalu Yaitu Panel Hakim Yang Telah Dipengerusikan Sendiri Oleh Ketua Hakim Negara Malaysia Yaitu Tengku Maimun Tuan Mat Yang Mengekalkan Sabitan Bersalah Dan Hukuman Penjara 12 tahun Dan Juga Denda Tidak Ada Lagi Isu Yang Tidak Adil Kepada Najib Razak Selesai Sudah Segala Usaha Yang Telah Boleh Dilakukan Oleh Najib Dan Pasukan Peguam Dan Disahkan Beliau Tidak Ada Harapan Untuk Dibebaskan Dan Hanya Menantikan Masa Yang Sesuai Kalau Dia Diberikan Pengampunan Dirajah Oleh Yang Di Pertuan Agung Okey Kalau Tidak Dia Meringkok Dalam Penjara 12 Tahun Itu Belum Lagi Tuan Tuan Dan Puan Jangan Lupa Najib Razak Masih Ada Lagi Berpuluh Kes Mahkamah Yang Belum Selesai Dia Ada Lagi Berpuluh Kes Mahkamah Yang Lebih Besar Nilainya Lebih Besar Jumlanya Berbanding Dengan SR International Ada Lagi 1MDB Ada Lagi Penyelewengan Untuk SI Apa Ada Lagilah Banyak Lagilah Banyak Lagi Kes Datuk Seri Najib Tunazah Yang Belum Selesai Apa Apapun Kita Ucapkan Tahniah Kepada Perundangan Negara Malaysia Kita Ucapkan Tahniah Yang Tidak Pernah Berganjang Dan Tetap Mempertahankan Kedaulatan Undang-Undang Dan Perlembagaan Negara Malaysia Dipertahankan Tidak Kiralah Siapapun Salah Tetap Salah Dan Suara Rakyat Bergemah Di channel Ini Kita Jumpa Lagi Bye Bye Tidak